Jadi di Indonesia itu saat ini ada 30 calon pedagang aset kripto. Nah, dari 30 calon tersebut, sebenarnya hanya ada 3 yang saat ini sudah berizin. Dari 30, cuma ada 3 yang punya? Yang memiliki izin penuh. Kok bisa 90% yang bisa ngapainnya izin? Kita tuh selalu menghimbau bahwa sebenarnya kalau bisa, untuk menyimpan misalnya aplikasi aset kripto, ataupun wallet, dan lain-lain, itu kalau bisa di-deFi saat ini banyak ya aplikasi yang masuk ke Babti. Jadi gue sih yakin sih bahwa mereka sudah dalam tahap dan proses untuk melalui step-stepnya lah. Boleh ngomong nggak sih? Siapa aja? 3 yang udah dapet. Oke, InnoDucks baru aja kena hack ya. Dan tentunya kita semua panik. Terutama kalau misalnya gue, lo tau nggak sih 2 beban gue itu apa? Yang pertama, ibu gue tuh ada duit di InnoDucks juga. Itu yang bikin gue stres. Dan yang paling bikin gue guilty itu adalah, dia kan taruh duit di beberapa exchange kan, di peluang ada, toko kripto ada, gitu. Dan sebenarnya udah dari 2 bulan lalu tuh dia kasih tau gue, Leon, tolongin dong, beliin itu, code wallet, gitu. Tapi gue lagi nggak sempat banget gitu. Jadi gue nggak beli-beli, gitu. Jadi gue ngerasa guilty banget, waduh, kalau misalnya sampai duitnya nggak balik, gue harus ngegantiin plus bunga, gitu. Buat minta maaf juga, gitu kan. Terus satu lagi juga, ya kalau misalnya worst case scenario-nya, tentu ini bukan hal yang, apa namanya, ini pasti hal yang bikin kaget semua orang kan. Terutama teman-teman yang punya porto yang gede di sana, gitu. Dan pasti orang-orang pada kripto-kripto dan bisa bikin industri kripto khawatir lah, gitu. Menurut gue ya, 2 hal itu. Nah, tapi untungnya kemarin Bro Scars sama Bro William juga udah memberikan klarifikasi lah, gitu. Bahwa duitnya itu aman. Ya, cuman sekarang udah hari ke-5 ya, masih belum live, gitu. Jadi, untungnya mereka udah memberikan klarifikasi, tapi tentunya gue ada dek-dekan juga lah, gitu. Dan gue yakin teman-teman yang punya banyak duit di sana juga dek-dekan, gitu. Soalnya duitnya itu 300 miliar, dan kemarin kalau nggak salah mereka udah sempat share ininya sih, apa namanya, proof of reserve-nya. Proof of reserve-nya sekitar 11,5T. Jadi, kalau misalnya 300M, berarti sekitar 3% lah, gitu kan. Yang kita harapkan berarti, optimis case-nya yang kita harapkan itu adalah bisa live segera, dan kita bisa dapet akses ke asetnya kita. Tapi pesimis case-nya yang gue harapkan itu adalah minimal kita bisa dapet 97% dari aset kita, gitu. Soalnya kan 300 dari 11,5T, kira-kira 3%, gitu kan. Nah, hari ini gue kena datangkan Claudia, soalnya dia ini bagian dari Aftek. Lu bagian apa sih di Aftek? Departemen Asset Management. Departemen Asset Management, oke. Dan teman-teman tau lah ya, dia CEO dari Peluang. Nah, kalau gini, kalau gue tuh mau tanya deh, gimana sih cara kerja exchange Indonesia? Soalnya gini, gue kan setelah semua kejadian ini terjadi, gue kan tentunya ngebaca-baca ulang, gitu kan. Dari segi izinnya yang mereka dapet atau apa. Dan gue liat, irudaksi itu ada BAPEPT. Udah diawasi oleh BAPEPT, gitu kan. Nah, tapi kan abis itu ada CFX, yang kemarin baru rilis juga tuh, di Bloomberg Technos, yang gue bacakan, bahwa mereka tuh masih belum menjadi bagian dari CFX, gitu kan. Jadi, buat gue sebagai orang awam, mungkin gue sedikit bingung soalnya, ada banyak banget tipenya. Ada CFX, ada BAPEPT, ada OJK, abis itu ada apa lagi, gitu loh. Nah, jadi buat kita sebagai nasabah, emang cara kita ngeliat sebuah exchange itu kayak gimana sih? Apa sih yang paling penting, gitu, buat exchange punya? Dari segi izinnya. Ya, terima kasih, Dion. Mungkin sebelumnya, mungkin butuh gue tambahkan sedikit mengenai yang kasus Indodex, ya. Mungkin untuk teman-teman yang memang udah pengguna di sana, juga perlu diingat bahwa meskipun 300 miliar, keliatannya besar, gitu ya. Tetap memang itu menjadi suatu persentasenya masih kecil banget lah. Jadi, teman-teman yang masih memiliki aset di Indodex, sebenarnya kita sih yakin kemungkinan ada aman, gitu kan. Karena juga Pak Oscar maupun Pak William juga sudah mengklarifikasi bahwa teman-teman aset itu, apa, aset teman-teman itu tetap aman. Sorry kebalik. Tapi intinya, mungkin untuk kita deep dive kepada infrastruktur kripto yang saat ini ada di Indonesia, ya. Jadi, di Indonesia itu saat ini ada 30 calon pedagang aset kripto. Nah, dari 30 calon tersebut, sebenarnya hanya ada 3 yang saat ini sudah berizin. Ini apa? Izin apa namanya? Calon pedagang aset fisik, eh, pedagang fisik aset kripto. Sorry. Dari 30, cuma ada 3 yang punya? Yang memiliki izin penuh. Jadi yang... Kok bisa 90% bisa nggak punya izin? Saat ini belum. Jadi saat ini masih dalam proses, dimana untuk 30 calon PFAK tersebut, mereka akan dikonversi menjadi PFAK. Yaitu sebuah perusahaan yang memiliki izin penuh. Oke. Nah, saat ini memang dari 30 CPFAK tersebut, masih dalam proses untuk mengajukan izin. Nah, saat ini untungnya juga perusahaan seperti Peluang, kita sudah memiliki izin penuh. Saat ini sudah menjadi PFAK. Jadi mungkin perlu diketahui bahwa ketika teman-teman juga memilih platform, mungkin harus dilihat juga gitu. Sebenarnya apakah platform tersebut dalam proses untuk mengajukan izin dan lain-lain, apakah sudah mengikuti prosesnya atau belum. Seperti itu. Jadi ada 3 tahap sebenarnya. Nomor 1, awal-awal mulanya dengan menjadi calon PFAK. Kemudian, calon tersebut harus menjadi member dari bursa, yaitu saat ini ada bursa namanya CFX. Dan ketika dia sudah mendapat sertifikasi bursa dan juga sertifikasi kastodian dari CFX, itu membuktikan bahwa aset kriptonya itu ada. Dan proof of reserve-nya nyata. Barulah mereka bisa mendapatkan sertifikasi tersebut dan baru bisa mengajukan izin. Dan ketika mereka mengajukan izin, mereka harus melalui proses fit and proper, harus melalui proses cek fisik, di mana laporan keuangannya dicek ulang, dan lain-lain. Nah saat ini memang dari 30 CPFAK yang ada, baru 3 yang sudah melalui proses tersebut. Nah itu mungkin satu hal yang saat ini mungkin banyak user belum mengenal lah proses tersebut. Nah gue, ini kok sebuah hal yang buat gue tuh lucu ya. Maksudnya kok bisa 90% dari exchange yang ada itu belum ada izin. Maksudnya kan exchange di Indonesia kan udah lama. Kenapa baru ada 3 dari 30 kan baru, kenapa baru ada 10% yang ada izin ini? Iya, karena sebelumnya kami pun juga menjadi, hanya baru menjadi PFAK, penuh itu baru di bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Oh, itu baru. Memang prosesnya itu sangat baru, karena bursa CFX itu baru diluncurkan beberapa bulan ke belakang. Jadi pas waktu itu bursa CFX diluncurkan, mereka juga masih membutuhkan waktu untuk membangun infrastrukturnya, untuk menerima calon, dan lain-lain. Jadi itu proses-proses tersebut itu memang saat ini memang sedang berjalan. Nah memang sangat membingungkan, karena crypto itu hal yang baru ya, dimana perbanyak aja pun masih kurang dari 5 tahun sebenarnya. Dan produk yang baru ini, kadang-kadang memang inovasinya malah lebih cepat daripada regulasinya. Ini salah satu kejadiannya lah, dimana prosesnya itu masih berjalan, dan belum semuanya sudah menyelesaikan proses tersebut. Oke, berarti kalau misalnya kita sebagai nasabah ya, kan tadi kan gue bilang ada banyak tuh, ada CFX lah, ada PFAK, ada BAPEPT, gitu kan, ada OJK juga, gitu kan. Tapi kita sebagai nasabah, berarti untuk exchange crypto, PFAK itu adalah izin yang paling penting gitu berarti ya? Betul. Jadi mungkin saat ini, untuk teman-teman yang lagi mencari platform crypto ya, sebenarnya ada keunggulan sangat tinggi, ketika CPFAK itu sudah menjadi PFAK. Berarti mereka itu sudah melalui proses, dimana bursa dan kastodiannya, maupun clearingnya, sudah memverifikasi, bahwa asetnya itu benar-benar ada, dan infrastruktur yang ditetapkan oleh exchanger tersebut, itu sudah tergolong aman. Jadi, dan kemudian, yang tahap kemudian setelah sertifikasi dari bursa, kan seharusnya juga BAPEPT melakukan cek visi, juga melakukan pengecekan atas permodalan yang ada, apakah sudah mencukupi, dan juga melakukan fit and proper atas kesiapan direksi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya calon PFAK itu sudah menjadi PFAK, berarti mereka sudah melalui proses-proses tersebut. Jadi, lebih, ya bisa dibilang ya lebih terverifikasi, seperti itu sih. Berarti maksudnya kalau misalnya PFAK, berarti proof of reserve-nya itu, udah diverifikasi, dari pihak pemerintah, dari regulator gitu maksudnya. Dari regulator dan juga dari bursa gitu kan. Karena kan bursa itu, dia itu berfungsi sebagai SRO, ya di mana dia itu seperti kepanjang tangannya regulator untuk melakukan pengecekan. Karena kan kadang-kadang misalnya regulator, mungkin SDM-nya masih minim, atau misalnya kemungkinan mereka juga pekerjaannya banyak, meskipun karyawannya juga lebih dikit dan lain-lain. Nah, jadi biasanya kalau di dunia BAPEPT itu, maupun di OJK, biasanya seorang regulator itu bekerja sama dengan bursa ataupun clearing, untuk melakukan pengecekan secara berkala, dan memverifikasi bahwa pemain-pemain yang ada, itu selalu mematuhi regulasi. Oke, berarti kalau misalnya dari 30 tadi ya, kan ini kan bisa dibilang PFAK ini adalah hal yang relatif baru, berarti tadi kan izinnya kan. Dan berarti kalau misalnya, dari calon PFAK, udah menjadi PFAK, otomatis perusahaan-perusahaan yang udah menjadi PFAK ini, udah melewati proses due diligence lah, yang rigorous gitu ya. Mungkin dari segi asetnya itu harus satu banding satu, gitu gak sih minimal ya? Harusnya ya. Jadi ada beberapa step ya. Jadi untuk yang dicek itu nomor satu, udah pasti asetnya harus mencukupi. Nomor dua, 70% dari aset kripto yang ada, itu harus diverifikasi juga oleh ICC sendiri, dan ketika ada transferan keluar, ya untuk misalnya contoh kripto yang harus dipindahkan, ketika nasabah withdraw dan lain-lain, itu melakukan proses verifikasi ICC juga, gitu. Dan yang kedua, dana nasabah itu disegregasi di dalam rekening clearing. Jadi dananya itu diterima oleh pihak clearing, diverifikasi bahwa dananya itu udah memenuhi kebutuhan nasabah, dan lain-lain, sebelum digunakan untuk transaksi dan trading. Dan hal ketiga, sebenarnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah, ketika dia melakukan penjualan atau pembelian, itu juga diverifikasi oleh bursa dan clearing, bahwa semuanya berjalan dengan lancar, dan tidak ada hal-hal yang mungkin merugikan nasabah, gitu. Tadi, lo sempat mention ada ICC, ada CFX. Boleh, apa sih? ICC, apa itu? Jadi sebenarnya CFX, ICC, dan KKI, itu tiga entitas terpisah, yang memang diperuntukkan oleh Bapak Pepti untuk melakukan, apa sih namanya, verifikasi atas semua pedagang aset kripto yang ada di Indonesia. Jadi CFX itu, dia berfungsi sebagai bursa. Jadi mungkin istilah yang mungkin teman-teman juga lebih familiar itu dengan IDX, gitu kan. IDX di dunia saham Indonesia. Jadi fungsinya itu sebagai SRO adalah untuk melakukan verifikasi atas transaksi-transaksi yang ada, dan atas pemain-pemain yang ada. Apakah SDM sudah sesuai, SOP sudah sesuai, apakah peraturan diikuti, dan lain-lain. Nah, kedua adalah clearing commodity Indonesia, KKI, di mana fungsinya adalah untuk menjaga dana nasabah. Jadi ketika nasabah itu melakukan top-up, gitu ya, ke sebuah perusahaan aset kripto, dananya itu akan langsung dimasukkan ke clearing. Jadi amit-amit kalau sampai ada kejadian di mana pedagang aset kripto itu tumbang, sebenarnya dana nasabah itu tetap aman, karena kan tetap dimasukkan di dalam KKI, gitu, di mana permodalannya juga jauh lebih tinggi, dibanding contohnya sebuah CPF AK, gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah ICC, yaitu International Crypto Custodian. Jadi itu mereka fungsi sebagai kustodian aset kripto. Nah, ini hal yang lumayan baru di Indonesia, sebenarnya ini yang juga mereka jadi salah satu kripto kustodian pertama ya, yang berfungsi saat ini di Indonesia. Jadi memang diperuntukkan, sebenarnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa aset-aset kripto itu sebenarnya ada dan disimpan dengan di proses yang aman dan bisa dipercayai, gitu. Jadi itu maksudnya apa? Nomor satu, asetnya, prosesnya, dan lain-lain harus disetujui oleh mereka, ya kan. Dan kustodian yang mungkin digunakan, contohnya seperti Fireblocks itu, sudah bekerja sama resmi dengan ICC, jadi mereka juga melakukan pengecekan apakah prosesnya sudah sesuai dengan standar keamanannya mereka. Dan yang nomor tiga, gitu ya, juga mereka melakukan pengecekan atas asuransi yang ada di kustodian tersebut, gitu. Jadi, contohnya, gitu kan, ya di Fireblocks maupun di ICC, mereka itu memiliki asuransi untuk menjaga keamanan dari aset kripto nasabah. Jadi ini semua memang dituangkan dalam peraturan BAPETI yang ada, jadi bursa, clearing, dan kustodian itu memang harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Oke, ini ada banyak terminologi ya, tapi gue ulang sekali lagi. Jadi, CFX itu adalah bursa. Betul. Lalu, tadi KKI ya. KKI itu intinya yang nampung dana top up kita. Rupiahnya kita, berarti. Betul. Terus, abis itu ada, setelah kita, ICC ya? ICC ya. ICC ini adalah kustodian. Betul. Berarti ICC ini adalah yang megangin kripto kita. Betul. Jadi, bursa yang megangin duit, yang megangin kripto. Betul. Nah, terus yang megangin kripto ini, tadi itu security-nya itu lah ya, dilakukan oleh Fireblocks, gitu ya. Ya, jadi saat ini ICC memang kerjasama dengan pilihan kustodiannya Fireblocks ya. Dan sebenarnya itu, Fireblocks itu adalah kustodian yang sebenarnya memiliki keamanan standar yang internasional dan mereka juga memiliki asuransi yang kita bilang itu AMBES, yaitu Grid A Insurance. Jadi, dia memiliki asuransi atas kalau misalnya sampai ada retasan cyber security ataupun retasan atas ketika kripto itu dipindah. Jadi, ada dua kan. Satu, cyber security risk. Satu, ketika misalnya ada kelalaian. Ketika perpindahan aset kripto, gitu. Nah, itu asuransi kedua itu sebenarnya digunakan untuk mengamankan aset kripto nasabah saat ini. Berarti asuransi ini bisa dibilang, kalau misalnya tadi kan kejadian sesuatu, misalnya sekarang di bagian kustodiannya deh, di bagian ICC-nya, gitu. Berarti kena hack, gitu kan. Berarti uangnya itu akan digantikan oleh asuransi ini, gitu maksudnya. Iya. Jadi, ada keamanan tersebut. Terus, asuransinya kayak perusahaan kayak apa? Iya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya asuransinya Fireblocks itu, dia bekerja sama dengan beberapa. Jadi, ya memang juga ada, apa sih namanya, diversifikasi lah ya dari segi resiko asuransi. Tapi yang tentunya, mereka hanya kerjasama dengan Rated A Insurance yang available in the world globally, gitu. Jadi, biasanya itu di dunia, kan setiap perusahaan asuransi itu ada rating-ratingnya. Jadi, ada grade A, B, C, D, dan lain-lain. Dan kebetulan Fireblocks itu hanya bekerja sama dengan asuransi-asuransi yang Rated A. Berarti apakah bisa diasumsikan, kalau kayak gitu? Berarti kan kalau misalnya udah PFA, Kak, itu otomatis tiga itu udah checklist, kan? CFX, ICC, sama KKI, gitu kan? Tiga itu otomatis, kan? Dan otomatis di belakangnya ICC udah ada asuransi, gitu kan? Berarti apakah semua perusahaan yang udah memiliki lisensi PFA, Kak, itu berarti udah ada asuransinya, gitu? Diasumsikan, seperti itu? Iya. Jadi, bisa dibilang begitu. Karena memang sebenarnya kan untuk mendapatkan izin PFA, Kak, itu salah satu memang syarat lah. Salah satu syaratnya adalah bekerja sama dengan kastodian, ya kan? Saat ini di Indonesia adanya ICC, yang memiliki asuransi tersebut, gitu kan? Dan itulah prosesnya sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kita membicarakan mengenai cyber security, yang paling penting ya itu adalah asuransinya. Karena kan memang itu tidak bisa menutup kemungkinan, kondisi-kondisi ini, kemungkinan kejadian, kan? Seperti itu. Berarti ini mirip sama kayak ETF Bitcoin, dong ya? Kan ETF Bitcoin kan juga di backing oleh oleh FDIC, gitu kan? Betul. Ya, berapa ratus ribu dolar lah pernah sabah, gitu. Ya, ini juga ada asuransinya juga, kalau kayak gitu. Betul. Tapi, cuman perbedaannya adalah kalau asuransi di FDIC kan memang ETF Bitcoin itu FDIC itu kan termasuk pemerintahan, ya? Perbedaannya itu adalah memang tetap, gitu ya, ini asuransinya termasuk swasta. Namun, memang swasta grid E, gitu kan. Dan Fireblocks E ini sebuah perusahaan yang memang dia sudah teruji lama, gitu ya. Sudah beruji puluhan tahun. Dan timnya mereka itu memang sudah memegang aset crypto lebih dari 4 triliun USD saat ini. Oke. Oke. Nah, berarti kan tadi kan balik-balik tadi ya. Dari 30 baru 3 yang punya PFAK, gitu kan. Betul. Nah, tapi apakah kita sebagai nasabah ya? Berarti kita asumsi aja ini kan yang namanya proses ini cuman sekedar proses doang. Betul. Berarti sekarang semua perusahaan 30-30-nya kalau misalnya gue pake logika berarti tinggal nunggu waktu aja dong. Tinggal tunggu waktu ini pasti bakal PFAK semua, gitu kan. Apakah logikanya seperti itu? Tergantung ya. Jadi kan memang dengan proses izin itu kan ada tahap-tahapnya. Nomor 1 mereka harus memenuhi beberapa persyaratan ya untuk menjadi memiliki sertifikasi dari bursa CFX yaitu mungkin nomor 1 dia juga harus memiliki sertifikasi dari kliring KKI, ya kan. Kemudian baru dia bisa memajukan diri untuk mendapatkan izin PFAK dari Bapati. dan itu pun mereka harus memelalui proses fit and proper pengecekan fisik ulang dan lain-lain. Jadi tergantung jika teman-teman CPFAK itu bisa melalui tahap-tahap tersebut. Seperti itu sih. Emangnya ada yang gak bisa menewati tahap tersebut? Maksudnya ya tidak menutup kemungkinan gitu kan ya. Karena kita kan juga gak tau sebenarnya seperti itu sih. Cuma ya kan maksudnya yang gue kebayangkan mereka udah investasi gede di exchange mereka udah rekrut ratusan orang. Pasti kan mereka berusaha untuk melewati proses itu. Teorinya ya. Logikanya kan. Pasti. kecuali ada sebuah alasan kenapa mereka ini tidak bisa gitu. Ya gue gak tau apa ya. Gue harapkan semuanya bakal bisa lah. Kalau gue sih yakin apalagi yang gede-gede dan reputasinya baik-baik saat ini di Indonesia selama ini seharusnya sih mereka memang sudah dalam proses untuk melalui tahap-tahap tersebut. Karena memang juga kan saat ini banyak ya aplikasi yang masuk ke BAPTI. Jadi gue sih yakin sih bahwa mereka sudah dalam tahap dan proses untuk melalui step-stepnya lah. Seperti itu sih. Cuma butuh proses aja waktu. Butuh proses dan waktu. Karena kan juga memang resources di BAPTI juga limited dan juga di bursa pun kan juga untuk menjalankan proses membersipnya dan lain-lain itu butuh waktu juga. Seperti itu sih. Boleh ngomong gak sih? Siapa aja tiga yang udah dapet? Ya. Jadi saat ini pintu peluang dan toko kripto. Toko kripto baru saja dapat izinnya itu di minggu lalu. Oke. Nah terus menurut lu ya kayak apa implikasinya exchange-exchange yang suatu saat nanti tidak berhasil menjadi PFAK? Jadi kayak terus itu ada calonnya terus itu. Apakah suatu saat itu pemerintah bakal menindak dan bakal nutup atau kayak gimana? Ya. Jadi saat ini ya saat ini memang ada peraturan dan ini kan suatu hal yang publik ya. Jadi sesuai dengan peraturan jika CPFAK belum menjadi PFAK pada tanggal sekitar 19 Oktober ya dari peraturan tersebut menyebutkan tidak boleh meneruskan bisnis jual-beli kripto. 19 Oktober? 19 Oktober akan datang ini. Iya. Itu perba yang terakhir keluar ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada kemungkinan saja ya apakah itu kemudian nanti akan ada perba baru lagi apakah nanti akan ada peraturan untuk memperpanjang waktu tersebut dan lain-lain. Tapi saat ini sesuai dengan perba yang terakhir keluar memang itu ada deadline yang disebutkan seperti itu. Wah tinggal sebulan lagi. Iya gitu. sekitar sebulan lagi. Oke. Jadi teman-teman ngecek sendiri ya peraturannya kayak gimana dan juga izin-izinnya. Jadi deadline-nya itu ya tadi ya. Terus mereka jelasin gak implikasinya apa apabila itu tidak dipenuhi? Iya jadi di perba itu mungkin nanti juga teman-teman kita bisa add link-nya ya mungkin di video sini. Dimana disebutkan memang apa kalau memang dia belum mendapatkan izin dan deadline-nya itu Oktober. 19 kalau gak salah pokoknya pertengahan Oktober ya kemungkinan ya tidak bisa beroperasi lagi gitu. Implikasinya sih disebutkan seperti itu. Oke. Oke. Gue pengen bahas ke topik selanjutnya deh yaitu mengenai personal security. Kalau misalnya ada kan kita bahas mengenai regulasi gitu kan. Nah ada gak sih tips buat teman-teman ya di luar dari kita ngecek tadi regulasi kan gimana sih caranya supaya kita ini bisa memastikan aset kita itu aman gitu. Kayak apa yang nasabah bisa lakukan? Iya. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi ya gue pasti tuh selalu ada mix lah. Ada sebagian yang di cold wallet ada sebagian yang gue juga taruh di hot wallet dan lain-lain. Kalau gue pribadi juga ada sebenarnya web3 wallet ya kan seperti metamask dan lain-lain. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk teman-teman yang maupun memilih cold wallet atau hot wallet atau web3 wallet yang paling penting itu sebenarnya adalah keamanan dari HP atau laptop lu sendiri gitu. Jadi maksudnya apa gitu ya kalau kita ngelihat cara-cara cyber hacking yang kemarin-kemarin ini kejadian kan juga kemarin juga crypto exchange terbesar di India juga kena hack kan yang Wazer X bahkan ledger pun yaitu cold wallet pernah kena hack metamask pun juga sering kan nasabah-nasabah yang kena hack ketika dananya di metamask. Nah kalau kita lihat dari kebanyakan itu namanya man in the middle hacking attack yaitu maksudnya nasabah itu biasanya dikirimkan sebuah link ataupun file yang kepada HP-nya atau laptop-nya ketika diklik biasanya itulah yang mengakibatkan semacam malicious attack pada device tersebut. Nah ketika hacker itu bisa mengakses device kamu pribadi ya intinya udah pasti ya maupun itu apa juga ya maupun itu cold wallet atau hot wallet atau warm wallet pasti kena lah pastinya kena gitu. jadi kita tuh selalu menghimbau bahwa sebenarnya kalau bisa untuk menyimpan misalnya aplikasi aset kripto ataupun wallet dan lain-lain itu kalau bisa di device yang kita ngomong kita namakan air gap jadi dia tidak digunakan untuk hal-hal yang lain karena apalagi yang paling bahaya kalau kita lihat nih WA atau email itu sangat bahaya karena kan orang biasanya main forward-forward aja tuh dokumen jpeg dan lain-lain kadang-kadang kita juga gak tau bahwa itu sebenarnya isinya tuh apa gitu keliatannya mungkin kayak seperti video doang tapi ada kemungkinan gitu sebenarnya ada malware dan lain-lain yang bisa meretas HP atau device kalian gitu kan jadi please make sure bahwa you guys are always using air gap devices ketika melakukan transaksi aset kripto itu berarti kalau misalnya gue rekap ada dua pilihannya nomor satu kalau misalnya di crypto exchange itu kita cari yang izinnya tuh PFAK soalnya ada asuransinya terus opsi nomor dua kalau misalnya kita mau mengamankan aset kita sendiri self-custody gitu berarti kita harus pakai device yang terdedikasi gitu lah ya handphone-nya ini atau laptop-nya ini cuman buat apa namanya pindah-pindahin uang atau login ke aset kripto itu doang jadi gak kita pakai buat browsing internet dan lain-lain gitu betul apalagi download atau gaming ya jadi sering banget malware attack itu kejadian dari gaming gitu kan jadi itu mungkin ya salah satu hal yang kita sebenarnya gak banyak mikir sering gak mikir tapi sebenarnya itu kejadiannya sering sekali dan juga jangan lupa bukan cuman aset kripto doang sebenarnya mobile banking pun sebenarnya itu kan juga bahaya gitu karena kalau misalnya ada orang bisa melakukan akses ke hp kita otomatis dia juga bisa melakukan akses ke sms dan otp dan lain-lain dan itu bisa ya hub mobile banking kita pun juga bisa bobol ya sebenarnya bukan kripto doang sih yang terakhir kejadian di Singapura kan yang OCBC tuh jadi kayak bukan OCBC.com tapi ada OCBC strip link gitu misalnya atau strip apanya jadi URL-nya sedikit berubah maksudnya kita masukin user ID si hacker jadi tau kita punya password sama ID itu apa gitu kan iya betul jadi mungkin untuk teman-teman yang di rumah ya coba dipikirkan bahwa sebenarnya hacking risk itu bukan hanya di kripto memang kripto itu banyak make the news ya kan mengenai hacking dan lain-lain tapi sebenarnya kalau kita tau sebenarnya banyak kok sebenarnya orang-orang biasa yang sebenarnya mereka HP-nya ke bobol transaksinya juga mobile banking-nya ke hack dan lain-lain itu juga hal yang sangat sering terjadi jadi sebenarnya ini prinsipnya harus memang dituangkan untuk semua aset maupun untuk kripto mobile banking dan lain-lain gitu sih kalau misalnya buat aplikasi ya apakah membantu kalau misalnya kita pakai two-factor authentication ya definitely jadi two-factor authentication itu mungkin ya untuk teman-teman yang juga melakukan pengecakan atas setiap aplikasi itu hal yang penting ya maupun itu OTP ataupun email ataupun PIN itu sebenarnya lebih banyak layer itu lebih bagus lagi tapi meskipun pun ada 2FA tetap kembali lagi yang tadi juga gue sempat singgung bahwa kalau misalnya HP-nya kena hack mau two-factor apapun itu juga jadi percuma Gmail ya disini SMS-nya disini gitu maksudnya betul dan kalau kita lihat 90% of hacks yang terkait dengan mobile banking atau kripto itu ya related to phishing attack gitu kan jadi kalau kita lihat juga pun bukan cuma nasabah tapi ya CEX yang kena hack central crypto exchange jenis yang kena hack maupun CEX infinity dan lain-lain itu semua terkait dengan social engineering dimana phishing link itu dikirim ya ke karyawannya dan itu mengakibatkan sebenarnya sebuah malware yang terinstall langsung di device-nya jadi itu semua mekanismenya kebanyakan itu sebenarnya social engineering ya mungkin lebih dari 90% ya berarti advisi tadi lah ya intinya kalau misalnya kita mau self-cass tadi kita pakai device yang terisolasi yang air gap tadi ya air tight air gap eh by the way tadi gue kelupaan menanya satu hal deh soalnya yang tadi kan yang belum terjawab itu adalah kan ada banyak exchange-exchange itu ada logo BAPEPT-nya ya kan tapi mereka belum PFAK gitu misalnya nah apa sih artinya kalau misalnya sebuah perusahaan itu udah ada diawasi oleh BAPEPT-nya itu maksudnya apa ya jadi gini untuk jadi gini untuk karena crypto itu suatu hal yang baru sekali jadi beberapa tahun yang lalu kan perba crypto itu baru keluar jadi crypto itu masih semacam di dalam sandbox jadi juga mirip dengan OJK dimana mereka memiliki suatu ekosistem sandboxing untuk semua perusahaan-perusahaan yang barangnya masih baru regulasinya masih baru dan masih dalam proses implementasi jadi pada awalnya ketika perbahasaan crypto itu keluar memang ada proses untuk sandboxing produk tersebut karena memang membutuhkan waktu sebelumnya untuk membangun suatu bursa membangun suatu clearing membangun infrastruktur custodian dan lain-lain seperti itu sih jadi ketika proses itu masih berjalan jadi Bapak Pepti itu meluncurkan sebuah skema sandboxing jadi CPFAK dimana itu memang sudah diawasi oleh Bapak Pepti dan Bapak Pepti juga melakukan pengawasan yang secara daring gitu ya kepada CPFAK tersebut dan mereka juga sudah melakukan verifikasi atas direksinya dan lain-lain juga cuman memang belum mengikuti proses sepenuhnya yaitu menjadi melalui verifikasi dan proses custodiannya itu mungkin perbedaannya disitu sebenarnya yang satu lebih rigorous lah gitu untuk auditnya gitu ya betul karena ada pihak ketiga juga yang dimana setiap transaksi itu secara real time itu terverifikasi kepada bursa oke tapi salah satu concern yang gue lihat ya terutama pencipta-pencipta kripto dan yang pro-users itu tuh dari segi featuresnya yang ada di exchange lokal itu tuh masih belum sekomplet yang ada di luar negeri misalnya kayak di binance lah gitu ya kita ngomongin kayak features atau enggak dari segi likuditas itu juga sangat tinggi kan kalau misalnya yang di luar negeri menurut lu ada kisih-kisih gak sih kayak pemerintah kan udah nge-ban yang bagian luar gitu kan sedangkan kalau misalnya yang orang-orang yang fokus di kripto dan orang-orang yang bener-bener serius disitu mereka sebenarnya membutuhkan fitur itu gitu nah ada gak sih dari segi regulasi atau ini botonnya dimana apakah dari aplikasi kah dari regulasi atau kayak gimana ya jadi CFX itu sebenarnya juga sudah meluncurkan satu press release ya di kalau gak salah seminggu atau dua minggu lalu bahwa mereka itu sudah disetujui dan dirustui oleh Bapeti untuk meluncurkan derivatif kripto karena itu kan memang satu hal yang banyak sekali teman-teman itu memang menginginkan lah untuk di Indonesia karena kan sekarang gak ada ya kripto derivatif di Indonesia jadi itu satu hal yang sebenarnya juga untungnya peluang yaitu PG Berjangka sudah menjadi member dari CFX juga moga-moga kita bisa merancang lah untuk meluncurkan produk tersebut di peluang di kemudian hari boleh spill kapan keluar belum bisa spill kapan karena memang dalam proses namun ya ini satu hal yang kita pasti tertarik sekali untuk meluncurkan seperti itu sih berarti dari dulu tuh sebenarnya botonnya itu bukan di aplikasinya tapi di regulasi gitu maksudnya betul terus regulasinya baru dirilis dan diperbolehkan gitu ya betul bahkan Indonesia itu sebenarnya menjadi suatu negara yang pertama sebenarnya ya salah satu yang pertama lah ya yang bisa meluncurkan kripto derivatif yang dimana nih diregulasi oleh pemerintah dan lain-lain oh kalau misalnya yang lokalnya lah ya kayak local exchange-nya betul untuk local exchange-nya oke nah terus kira-kira apa nih kayak ada fitur lain yang lu boleh spill atau yang sebentar lagi rilis lah jadi kalau di peluang sendiri kita akan meluncurkan promote jadi promote itu sebenarnya fitur terlengkap kami dimana ada order book dan advance order terlengkap di Indonesia lah dan untuk web trading kami kita juga akan meluncurkan beberapa fitur seperti advance indicators dan lain-lain yang secara gratis jadi untuk teman-teman yang melakukan subscribe dengan trading view dan lain-lain saat ini udah bisa melakukan semua fitur itu di web trading kami secara gratis jadi itu mungkin salah satu itu dan kemudian juga akan ada promo-promo lah yang kita akan luncurkan promo-promo apa nih promo-promo nih gue suka dengan promo-promo promo-promo apa tolong di spill promonya ya jadi kita akan meluncurkan promo yang paling menarik sebenarnya 1.5% cashback gitu ya 1,5% cashback untuk teman-teman yang memindahkan crypto kepada peluang ini berarti dari gak dapat tesan maksudnya dari cold wallet atau dari kompetitor lah gitu kan betul bisa transfer gitu kita dapat 1,5% jadi ini bentuk apapun maksudnya crypto bitcoin ethereum atau apapun gitu ya betul crypto apapun yang ditransfer kami kita akan memberikan cashback instant 1,5% namun memang asetnya harus di hold selama 12 bulan terus gak ada ketatang batasan berarti ada batasannya sebenarnya dan nanti semua terms and cushion kita akan share linknya dan nanti bisa dibaca juga oleh teman-teman terus yang tadi yang promote ini rilisnya kapan jadinya di minggu depan minggu depan ini kan hari Sabtu minggu depan berarti hari Selasa eh Selasa karena kan long weekend setelah long weekend 3 hari lagi ya video ini rilis kemungkinan besar teman-teman udah bisa lihat lah akses promote betul oke thank you so much for coming Claudia appreciate the time appreciate it selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati